Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan coba membuat logo Oven AI menggunakan Inskip nah pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat garis bantunya disini kita akan gunakan drop baseer tekan ctrl ya agar garisnya menjadi lurus kita klik lalu kita klik kanan dan kemudian ini misalnya terlalu tebal kita kurangin aja di bagian hairlinenya biar dia lebih halus ya lalu kemudian ini kita duplikat ctrl D kita geser kesini dan kita seleksi ya kita pilih keduanya kita pergi ke extension kemudian kita pilih disini namanya generate from part kemudian kita pilih interpolat dan disini kita masukkan angkanya aja mungkin di angka 8 ya ada 8 nanti 8 garis disini kita klik apply kita tunggu sebentar hasilnya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi semuanya 10 sudah tinggal kita pilih semuanya kita ctrl G ya kita group lalu kemudian ini kita meringkan nanti ya kita kecilkan dulu disini mungkin seperti ini nah lalu kemudian ini kita duplikat ya kita duplikat pastikan disini sudah menjadi 2 ya nah kita duplikat lalu kemudian kita pergi ke bagian objek lalu kita pilih transform disini nah kemudian teman-teman disini ada nanti move, scale, and rotate kita pilih yang rotate aja nah disini kita masukkan angka 60 derajat kalau sudah tinggal kita klik apply nah hasilnya akan seperti ini lalu kemudian ini tinggal kita duplikat lagi ctrl D ataupun kita klik kanan kita pilih duplikat lalu kemudian kita flip horizontal seperti ini nah disini tidak beraturan teman-teman ya kita geser aja kita aktifkan snapnya disini lalu kemudian kita geser pastikan di tengah nah maka disini ada terlihat kotak poligon disini nah kalau sudah selanjutnya tinggal kita klik menu draw wager disini lalu kemudian kita buat kotak poligon disini nah kita klik pastikan snapnya hidup teman-teman ya ini cara manualnya nanti kita akan buat cara menggunakan shape builder yang ada di inkscape versi 1.3 nantinya lalu kemudian nanti disini teman-teman ya sudah ada sebentar ya nah tinggal kecil kita basarin aja biar terlihat lebih jelas ya kita ganti pixel kemudian kita ganti ke angka 20 aja seperti ini lalu kemudian mungkin ini kita terangin aja warnanya seperti ini struknya aja ya seperti ini lalu kemudian kita buat yang berikutnya disini kita gunakan kotak ya kita lihat disini mungkin disini nah lalu kita buat kotak seperti ini oke nah kalau misalnya teman-teman tidak bisa lengkung seperti ini ya kita klik aja disini nah tinggal kita tarik ke sini pulkan ya lalu kemudian kita potong bagian tidak tidak terpakai ya disini cara manualnya kita gunakan drop manager tadi kita klik disini kita klik lagi ke sini nah ini bagian ini tidak kita pakai ya kita potong aja ya kita tekan shift kita pilih yang ini lalu kemudian kita pergi ke 4 lalu kemudian kita different nah maka hasilnya seperti ini maka langkah berikutnya tinggal kita buat menjadi 6 kita pergi ke part effect disini kemudian kita klik plus lalu kemudian disini kita pilih rotate copy ya kita klik lalu kemudian disini nanti ada angkanya karena ini sudutnya 6 maka kita masukkan 6 aja disini kalau sudah kita pergi ke menu node disini lalu kemudian kita geser kesini nah ini bisa kita geser-geser kita pastikan berada di titik tengah bagian poligon tadi nah hasilnya sudah selesai inilah logo open ai yang lagi ramai dibicarakan ya oke kita geser kesini lalu kemudian ini kita hapus aja bagian gridnya tadi kita delete kemudian ini kita grup aja ctrl G kita pergi kesini oke jadi teman-teman ya baiklah ya mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya hindera mencapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih